hai oke mas bro bagaimana kabarnya baik-baik saja ya ini sudah lama saya tidak upload video karena ada kesibukan lain mas ya nah di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengganti perengkol Mio ya perengkol Mio cara menggantinya disini ada dua metode yang pertama bisa diconggal menggunakan obeng saja cara pemasangan terus yang kedua bisa menggunakan bantuan tali untuk tali sendiri bisa menggunakan kawat seperti ini atau kawat sling ini kawat bintrad ya untuk bangunan bisa juga menggunakan tali rafia juga bisa tapi cari yang kuat pertama kita buka dulu sininya ya ini untuk perengkol Mio sporty ini bisa PNP dengan Mio M3 ya misalnya kalau Mio M3 ya lagi ngalamin patah perengkol susah ya nyari yang Mio M3 khusus Mio M3 itu bisa pakai Mas menggunakan Mio sporty hanya saja proses pemasangan agak sedikit susah Hai Oke setelah buka seperti ini ya tampil ini pernya patah Mas ya ini patahnya Hai sebelum cabut ini di belakang as ini ada sebuah sepi klip up Nah untuk mengambil sil engkol ini kalau enggak mau ganti silnya itu cara pengambilan harus di bagian bawah penyongkelnya ya Hai cara nyongkelnya harus di bawah Hai nanti kalau di atas kan masih rembes Mas enggak enak nengoknya ya kelihatannya jadi seperti ini ya Hai ini mudah-mudahan enggak rusak Mas tapi terkadang ini ketemu yang lengket enggak bisa Mas sekali bongkar tetap rusak Mas ya enggak mampu obing saya mas Oke pokoknya menggunakan obing min yang tipis tapi yang kuat Oke saya cari dulu obingnya ini enggak mampu ya di gunakan ini usahakan yang tipis Mas ya tapi yang kuat kalau yang terlalu tebel nanti tempot Mas ya seperti ini tapi di sini mengalami sedikit rusak tapi bisa dibenerin ini ya bisa dibalikkan lagi nanti menggunakan tang ini ya Hai agak sedikit kempot ya nanti bisa dirapikan lagi menggunakan tang tapi kalau lebih bagusnya diganti kalau enggak mau ganti juga enggak apa-apa lagi di sini kan tidak tidak mengandung oli jadi tidak terlalu begitu rawan ya terus disini ada sepi klip ini saya bilang sepi kalau disini bahasanya ya ini diambil dulu di kalau susah menggunakan tang sepi Mas ya kalau enggak datang sepi ya dicongkel-congkel gini Mas agak sedikit payah Mas ya Oh Yes Mas ceblok langsung Mas ya ingat jatuh langsung ini klipnya diamankan dulu ini pernya ya tuh kita bersihkan dulu ininya gigi as engkolnya ya Oke setelah dibersihkan sekarang kita proses pemasangan Mas ya ini kan jarang sekali dibuka jadi sekali buka terus dibersihkan Mas ya ini belum tentu setahun sekali ini buka nih ya jadi bukanya nunggu perengkol patah dulu mana per saya tadi terkonek mau cek mau kita leper cek Oke kali ini saya menggunakan merek MP harganya berapa cek di Tokopedia karena setiap daerah itu harganya beda-beda Mas ya harga tidak sama Oke terus kemudian kita masukkan seperti ini engkolnya ada kesini ya Oke Salah Mas sini Mas salah sorry-sori-sori-sori berarti CC Mas ya posisinya Oh ini salah hadap ini ah jadi bingung saya giginya seperti ini jadi seperti ini nah jadi seperti ini Mas ya posisinya ini pernya hadap kesini terus masukkan sini ya terus jangan lupa kita masukkan bosnya nanti bos saya tadi kok hilang ini gara-gara ngelihatin kamera Mas jadi bosnya enggak tahu kemana larinya nanti dulu Mas bos saya hilang Mas eh sorry bosnya ngelundung tadi Mas dimasukkan bos dikasih gemuk bila perlu ya tapi sebetulnya sangat bukan perlu Mas gemuk ini Mas biar nanti lancar putarnya ya Oke terus dimasukkan Hai Oke seperti ini ya terus kita masukkan Hai Nah untuk masang itunya belakangan masang klipnya sepinya ya saya ini putar ke sini ya Paknya terus dibawah ini digancel biar enggak seperti ini terus digancel bawahnya ya Oke setelah digancel dengan balok sekarang kita proses pemasangan seperti ini atau bisa langsung menggunakan tali seperti ini ya kita menggunakan tali sekarang pakai obeng juga bisa maseman posisi saya agak susah karena di depan saya ada HP ada kamera ya jadi saya sedikit kesusahan ini juga kurang panjang talinya saya tadi untuk mempersiapkan talinya jadi talinya ditaruh dibawah dibawah gigi engkolnya Mas ya ini dikaitkan disini terus baru kita tarik untuk menariknya biar tidak berat nanti ditahan dulu di sini nggak kelihatan ya sorry mas nggak kelihatan Mas ya titan seperti ini Mas ya biar tidak bekel terus ditarik lagi terus ditahan lagi dari depan seperti ini ya baru diteruskan lagi ke sini seperti ini Mas ya terus kita pukul dulu ke bawah sampai mentok Oke kalau sudah mentok baru kita ambil talinya tuh gampang Mas ya Nah untuk masang sepi itu harus hati-hati pengunci belakang ini ya caranya seperti ini ganti oleh sesajib ini ditahan Mas ya bisa menggunakan benda apa saja yang yang penting yang penting bisa nah seperti ini ya terus taruh di sini nah seperti ini tujuannya pas saat kita nekan-nekan tadi nekan-nekan as waktu masang sepi dia nggak turun ke bawah Mas begitu nah seperti ini ya tuh jadi bisa pakai pipa bisa pakai media apa saja yang yang penting bisa ganjil ya jadi saat kita tekanin tekan as ini asengkolnya dia tidak masuk ke bawah begitu aja tujuannya nah ini jangan lupa ada ringnya ya Oke terus diperiksa ininya kalau sudah melar di sempitkan lagi tangan di sempitkan lagi tangan di sempitkan lagi tangan di sempitkan mas ya ambil tangan ini di sempitkan di sempitkan mas ya biar tidak lepas nanti tangannya kok ngini tuh mas mas sempitkan di sempitkan lagi mas ya Hai baru dipasang gampang mas ngantin emas ya yang agak susah itu Lumium 3 sebetulnya bukan susah itu agak sedikit ekstra tenaganya ya mengeluarkan tenaganya untuk caranya juga sama terus talinya juga jangan tali benderat seperti itu harus menggunakan tali sling jangan lupa di cek jangan sampai tidak masuk ya Oke itu sudah masuk ya sekarang kita tes mas pasti jauh segi mas mana ada punya sini ya tuh kita tes dulu mas alih jauh mas mas tuh lihat ya es jauh mas terus kita pasang ininya kita rapikan dulu silnya ya misilnya nih nanti taruh dibawah lagi biar tidak kena masuk air mes amang ya kita tutup mes gitu aja Mas terus saya ada tambah lagi sedikit tonus ini ini kalau ini kan sudah habis ini mas ya Nah ini kalau sudah habis seperti ini cara ngakalinya kalau ngengkolnya sering ngelos ngelos kadang nyangkut kadang tidak ya itu bisa diganjal sedikit di sini menggunakan ring tipis dibawah sini ya diganjal ring tipis tujuannya agar dia lebih menekan maju ini juga bisa ditambah daging juga bisa tapi kalau ditambah daging masih juga sering ngelos ini solusinya ini ditambah lagi dikit ring ditambah ring satu tipis ya bekas itu pas mas bekas ini nih nih rem master rem nah ini ya ini dimasukkan sini pas sekali mas tuh pas kali ini ya untuk ganjel itu oke semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa video berikutnya mantap mas ayat ayat